Intro Dilangsir koran viral dari Makassar terkini dengan judul Dibuli, gegara jagoan kalah, UAS saya sudah menang sebelum pencoblosan Makassar terkini tanggal 10 bulan 12 2020 Dilangsir dari Makassar terkini ide Ustadz Abdul Somad atau UAS akhirnya menjawab terkait banyaknya sorotan dan bulian atas dukungannya kepada sejumlah calon kepala daerah dalam pilkada 2020 UAS pun mengaku tak ada masalah jika dibuli gara-gara pilkada UAS awalnya bicara soal arti pilkada baginya Penjelasan UAS itu diunggah dalam akun Instagramnya Ustadz Abdul Somad Oficial Apa artinya pilkada bagi UAS? UAS menjawab 1. Mengaplikasikan ceramah saya selama ini bahwa perbaikan pada 3 aspek A. Pendidikan B. Ekonomi C. Politik Saat pilkada saya beritijat memilih paslon meminta komitmen mendukung Demikian tulisan UAS kami setengah 10 Desember 2020 Penjelasan itu ditulis UAS menyertai foto sejumlah paslon yang didukungnya di pilkada 2020 UAS mengaku tak berpikir menang atau kalah Saya sudah menang sebelum pencoblosan karena Saya menang melawan godaan uang, mobil, dan jabatan Saya menang melawan diam, cari selamat Saya memang melawan Saya menang melawan pesan-pesan dari JKT UAS jangan berpihak Begini cara saya melawan ucapnya UAS juga mengaku tak masalah dihina gara-gara pilkada Ia mengatakan pilkada menjadi ujian hati baginya Kalau tosia, orang datang berebut tangan saya untuk bersalaman Saat pilkada, saya masuk ke pasar menyelami orang sambil berpesan Jangan lupa ya, bu, nanti coblos nomor Dibuli, dihina, dicaci, maki, dimetsos Itu menyadarkan diri saya bahwa saya bukan siapa-siapa Kalau terus dimuliakan, disanjung Lama-lama saya bisa jadi piraun, tulisnya Lihat berita asli link di deskripsi Thanks to Makassar terkini ide Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!